jadi mama yang selamai dan disini terlihat ya mario tuh menemukan surat dari alia yang dibakar oleh mama rina di kamar mama rina tetapi mario tuh gak tau ya kalau yang membakarnya itu sebenarnya adalah neneng atas suruhan alisa menukar surat ini dan hingga pada akhirnya mama rinalah yang terfitnah, memang tujuannya itu ya untuk memecah belah keluarga mario dan supaya mario mengira kalau mama rinalah yang telah menukarnya disini terlihat ya mario yang sangat-sangat marah kepada mama rina sementara mama rina tuh bingung banget ya karena dia merasa gak melakukannya tetapi tentu saja mario gak percaya ya karena dia tuh menemukan surat ini berada di bawah kasurnya mama rina, ya pastinya disini mario yakin kalau mama rinalah pelakunya, dan sekarang mama berusaha untuk membakarnya, sementara itu terlihat ya disini soraya memperhatikan ketika mama rina dan mario sedang pada bertengkar seperti ini dan akhirnya terjadi perdebatan antara mario dan juga mama rina pokoknya mama rina tuh kegah ya dia mengatakan kalau semua ini bukan ulahnya dan sampai-sampai kata-kata mario menyakiti hati sang mama pokoknya disini mama rina tuh bener-bener sakit hati ya sama kata-kata mario bener-bener mario keterlaluan sudah menuduhnya ya akhirnya mario kena jebakan ya semua itu padahal adalah ulahnya neneng yang disuruh oleh alisa sementara itu terlihat soraya yang sangat heran dengan apa yang terjadi di hadapannya nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertauan hati pada hari rabu tanggal 3 april 2024 hari ini simak kelanjutannya hanya di sgtv dan jangan lupa terus dukung gugu coba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati